Rumah kos di Kota Probolinggo, Jawa Timur disatroni komplotan Curanmor. Tiga motor metik dan tiga ekor burung berkicau senilai ratusan juta rupiah raib dicuri pelaku. Kawanan Curanmor beraksi di rumah kos Geria Kemuning di Jalan Cokro Aminoto Gang 4, Kelurahan Kebun, Sari Kulon, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo. Aksi para pelaku terekam CCTV. Terlihat tiga pelaku berjumlah tiga orang masuk ke lokasi pada Sabtu pagi. Satu pelaku berjaga di depan gerbang, sedangkan dua pelaku masuk rumah sebagai eksekutor. Mereka lantas membawa dua motor metik yang diparkir di kos milik pasangan suami istri, Sunardi dan Sri Wahyun Ningsi tersebut. Mereka lalu membawa tiga ekor burung berkicau yang berada dalam sangkar. Pencurian itu baru diketahui saat pemilik rumah keluar dan mendapati gerbang rumah dalam kondisi terbuka dan sejumlah barang di area kos terlihat acak-acakan. Kasus pencurian itu langsung dilaporkan oleh korban ke Polres Probolinggo Kota. Tak berlangsung lama, polisi datang untuk menggelar olah tempat kejadian perkara. Kami olah TKP, mendatangi TKP, meminta keterangan saksi. Kemudian, untuk mengatasi hal ini, Bapak Kapolres Probolinggo Kota, pimpinan dalam hal ini, telah membentuk tim SUS. Tim SUS dalam hal ke penanggulangan Juranmur yang ada. Kini polisi tengah melacak identitas pelaku pencurian berdasarkan rekaman CCTV. Babul Arvandi Kompas TV Probolinggo Jawa Timur Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!